Assalamualaikum bu, hari ini hari santri nasional bu Aku seneng banget Walaupun di tengah pandemik, acara tetap berjalan dengan lancar Upacara berjalan dengan hidmah Teman-temanku berjajar dan berbaris rapih dengan sarung, baju koko, lengkap dengan kopia dan masker Begitupun dengan para guru-guru tercinta Pengibaran bendera berjalan dengan haru Perjalanannya yang perlahan benar-benar menggambarkan kegigihan dan perjuangan para pejuang Oh iya Belum lagi para paduan suara yang bukan hanya memadukan suara Tapi juga dengan tarian dan gerakan yang baru kali ini kulihat Lucu sih, tapi keren banget Andai ibu masih ada dan bisa menyaksikannya bersama denganku Oh iya bu Pondok tercinta kita ini juga membuka penerima santri baru loh bu Ya walaupun dengan cara online Dan katanya sih Pendaftarannya dibuka dari 23 September hingga 26 Desember Aku gak sabar buat ketemu para calon adik kelasku itu Oh iya bu Aku masih inget banget ketika ibu dan bapak mengantarkanku ke pondok ini Jujur saja bu Di balik wajah tegarku Ada langkah berat yang aku lawan sekuat tenaga Hingga akhirnya aku tahu Bahwa gerbang pembatas wilayah pesantren itu Adalah gerbang memisah kita juga Dan andai saja aku tahu bahwa itu saat terakhir melihat ibu tersenyum haru Hah Tapi Tadi Abi Marfu menasihati kami ketika upacara hari santri Anak muda seperti kalian Itu diukurnya dengan tekadnya Orang yang tidak punya tekad Orang yang tidak punya cita-cita Lamiar tapi gak akan naik tingkat Kalian semua lihat Lihat semuanya Lihat gue apa semua Kalian Kalau kalian punya tekad besar Hanya berpikir Yaudah ya sama begini aja Yaudah apa adanya aja Lamiar tapi Kalian gak akan naik tingkat Tapi kalian akan punya peran besar 5 tahun 10 tahun untuk masa ini Kalau kalian dari hari ini Saya harus begini Harus begitu Siap betul gitu? Siap? Aku memang jatuh terbanting dan terpelanting karena kepergian ibu Tapi bagaimanapun Aku yakin Ibu di alam sana akan sangat rido Jika aku terus berusaha Untuk belajar dan menjadi sosok dengan tekad bulat yang kuat Bukan sosok yang pasif ketika terjatuh Semoga ibu rido di alam sana Semoga Aku selalu bisa menjadi amal jariah untuk ibu Terima kasih ibu Telah mengantarkan Mengenalkan Dan mengekalkan Kecintaanku kepada Kiai Santri Dan pesantren ini Terima kasih ibu 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 Terima kasih.